Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebelum lanjut ke tutorialnya terima kasih yang sudah klik video ini dan syukur terus channel ini oke sekarang lanjut aja ke tutorialnya langkah pertama kita susun dulu tulisan kayak gini guys ini bit yang pertama ya bit yang pertama guys ini tinggal kecilin dulu ya biar cepat paham guys kecilin dulu ya ini bit yang pertama ada tulisan yang kedua ada ketiga keempat kelima ini sampai bit yang kelima guys ya sampai bit yang kelima ada tulisan ya kayak gini guys ntar tinggal tulis aja kayak gini ya ini sampai bit yang kelima terus di depannya ini kosongin guys ya kosongin kayak gini terus yang bit selanjutnya ada tulisan ya kayak gini terus di depannya ada tulisan juga guys ini sama ya tulisan kayak gini samain guys aku ulangin ya ini bit yang pertama bit yang kedua ada ketiga ada keempat kelima ini sampai bit yang kelima ya ada tulisan guys terus di depannya ini kosongin terus yang selanjutnya ada tulisan ya terus bit selanjutnya ada tulisan juga kayak gini guys ini yang terakhir disini ya di depannya ini guys ini cuma dua ya yang terakhir ini disebelahnya kosong guys kalau udah kayak gini tinggal tambahkan satu foto ya tinggal masuk ke tambah ini ke media saya pakai foto saya sendiri guys ini foto saya sendiri ya terus tekan fotonya pindah ke bawah guys terus tinggal panjangin sampai disini ya ini tinggal besarin dikit gak apa-apa nah disini guys terus gambaran foto di sebelah kiri yang ujung bawah tinggal tekan terus tinggal tekan yang ini guys tekan satu kali ya kayak gini guys ini bit yang terakhir ya ntar yang selanjutnya khusus foto jedak jeduknya guys ini khusus kata-katanya ya kayak gini ini khusus tulisan jangan terlalu ke tengah ya agak ngebawa guys biar agak keren ya terus khusus di belakangnya ini aku masuk ke border kayak biasa ke nomor 3 ya ini tinggal aktifkan guys kayak gini ya terus khusus warna tinggal pilih aja ya guys tinggal pilih banyak saya pakai di sebelahnya warna putih ya ini kan warna putih di sebelah kanannya ini guys saya yang pakai ya kalau udah tinggal keluar terus khusus fotonya aku turunkan ya aku turunkan sampai 500 guys 500 ya kalau udah 500 tinggal ngepasin ke bit yang pertama aku tambahkan kunci ya guys terus di sebelah kirinya aku tambahkan kunci lagi ini aku turunkan sampai 200 ya sampai 200 guys kalau udah tinggal keluar ya terus ke efek tambahkan efek selanjutnya tinggal masuk ke ke sini nih guys ke gambar dan tepi ya aku tambahkan aku tambahkan garis kontur dulu terus khusus warna aku ubah menjadi warna putih guys ya terus khusus offsetnya aku turunkan sampai 0 selanjutnya masuk ke lebar ya khusus lebar aku naikin aku kasih 10 guys ya aku kasih 10 kalau udah tinggal keluar terus ke efek tambahkan efek selanjutnya tinggal masuk ke sini ya ke warna dulu aku tambahkan paparan gama paparan gama tinggal tekan selanjutnya khusus yang disini aku tambahkan kunci dulu terus di sebelah sini di bit yang pertama aku tambahkan kunci juga ya terus yang di sebelah kiri ini aku turunkan biar agak gelap aku kasih min 2 ribu ya min 2 ribu ntar pasti kayak gini guys kalau udah ke titiga salin efek tinggal keluar ke efek lagi ke titiga tempel efek guys ntar yang awal agak gelap ya aku kasih 3 guys paparan gamanya ya kayak kemarin itu guys kayak gini ya kayak gini terus tinggal tekan paparan gama yang ujung bawah terus yang ini aku turunkan dikit biar agak gelap ya kayak gini guys aku kasih min 1 ribu ya min 1 ribu guys biar agak gelap ntar soal hasil pasti kayak gini ya kayak gini guys hasilnya kayak gini selanjutnya aku tambahkan 1 efek lagi ya aku tambahkan ombang ambing masuk ke move ya selanjutnya khusus sudut aku kasih 90 guys 90 ya selanjutnya khusus frekuensinya aku kasih 0,54 guys 0,54 ya terus masuk ke magneto khusus magneto aku turunkan sampai 0 terus kembali ke sini ya ujung akhir aku tambahkan kunci tekan kunci pindah ke sebelah kanan terus kembali ke awal lagi khusus yang awal aku tambahkan kunci ini aku naikin sampai 45 guys bukan 45 maksudnya 55 guys 55 ya ntar pasti kayak gini goyang kayak gini kalau kayak gini kan agak apa itu agak kenceng ya goyangannya guys kalau pengen slow masuk ke frekuensi ya ini tinggal turunkan aja kayak gini aku kasih 22 ya 0,22 guys ntar pasti kayak gini agak slow ya agak slow ya kalau udah kayak gini kan bagus guys kalau udah tinggal keluar ya ini udah mapan guys kayak gini serahnya tinggal ngepaskin ke bit yang terakhir ya disini guys terus tinggal ketambah ini terus tinggal kesini ya aku tambahkan warna ini guys ini ya terus ini tinggal pilih sampai 5 kotak ya 1,2,3,4,5 guys ini sisanya tinggal pangkas sebelah sini ya kanan selanjutnya tinggal aku tambahkan satu foto ini aku turunkan sampai 300 guys 300 ya terus ke sini ini tinggal susun aja disini ya tinggal susun kayak gini guys ini tinggal pilih sampai 5 kotak kayak gini ya selanjutnya tinggal tambahkan satu foto lagi ini samain aku kasih 300 ya ini tinggal isi sendiri ntar ini kan agak gak kelihatan ya aku salin efek disini dulu guys garis kontur ya salin efek kalau kayak gini kan udah kelihatan kalau udah rapi kayak gini tinggal kesini ya gandakan satu layar terus yang ujung atas tinggal tekan kesini ini tinggal pindah kesini ini tinggal susun aja ntar kayak gini guys terus kesini gandakan satu layar ini tinggal pindah kesini guys ini tinggal rapiin aja ntar ya ini ini udah rapi guys kayak gini ntar ya hasilnya pasti kayak gini selanjutnya kalau udah tinggal tekan yang ini ya ini tekan tekan terus ke kotak ini ntar jadi satu grup guys kayak gini ya satu grup selanjutnya tinggal ke awal terus tinggal tekan kesini ini tinggal tambahkan bunci selanjutnya tinggal tambahkan bunci lagi ini tinggal geser ke sebelah sini ya ke sebelah kiri terus khusus selanjutnya tambahkan bunci ini tinggal pindah ke kiri dikit aja ke kiri ini tinggal pindah ke kiri guys ntar hasilnya pasti kayak gini ya jalan ke pinggir guys kayak gini ya kalau udah tinggal keluar ke efek tambahkan efek selanjutnya tinggal masuk ke distorsi aku tambahkan ubin dulu guys ini tinggal aktifkan ya kalau udah tinggal keluar ntar pasti kayak gini guys kayak gini hasilnya ya ini udah keren guys selanjutnya tinggal kasih jedak jeduknya dulu ini tinggal tekan efek ketiga salin efek dulu ini tinggal buang terus tinggal potong potong ya ini udah dipotong potong soal hasil pasti gini ntar terus khusus yang disini ini tinggal tekan aja terus efek terlihat tempel efek terus tambahkan efek selanjutnya tinggal masuk kesini kesini aku tambahkan ombang ambing terus khusus sudut tetap khusus frekuensinya aku naikin aku kasih 4001 4001 khusus magnet aku turunkan sampai 0 aku tambahkan kunci tekan kunci pindah ke kiri ke kanan tambahkan kunci lagi ini aku naikin sampai 200 ya 200 01 tekan kuncinya pindah ke kiri terus ke kurva kurvanya aku aktifkan kayak gini kalau udah tinggal keluar ke efek tambahkan efek lagi terus masuk ke blur aku tambahkan buram gerak ini aku naikin sampai 70 1070 kalau udah tinggal keluar ke efek lagi tambahkan efek caranya tinggal masuk ke warna aku tambahkan papanan gama ini tinggal luruskan di tengah aku tambahkan kunci di tengah di sebelah kiri aku tambahkan kunci ini aku naikin aku kasih 1050 ya 1050 guys ntar pasti kayak gini kayak gini ya kalau udah tinggal keluar ntar soal asli pasti kayak gini yang awal kalau udah tinggal tekan lagi ke efek tambahkan efek terus tinggal masuk ke distorsi aku tambahkan lingkungan gelombang langsung serahnya tinggal tambahkan kunci khusus tahap tekan kuncinya pindah ke kanan aku tambahkan kunci lagi ini aku naikin sampai 75 ya 0,75 tekan kuncinya pindah ke kiri terus khusus sudut aku tambahkan kunci tekan kuncinya pindah ke kanan aku tambahkan kunci lagi ini aku kasih 7,0 tekan kunci pindah ke kiri terus khusus jarak aku turunkan aku turunkan 5,5 aku tambahkan kunci tekan kunci pindah ke kiri aku tambahkan kunci lagi ini aku turunkan sampai 0 tekan kuncinya pindah ke kanan terus khusus magnet aku tambahkan kunci tekan kuncinya pindah ke kiri aku tambahkan kunci lagi ini aku turunkan sampai 0 tekan kuncinya pindah ke kanan ntar soal hasil pasti kayak gini ini ini udah keren kalau udah tinggal keluar efek ketiga salin efek terus tinggal tempelkan selanjutnya buram gerak tinggal buang terus lingkungan gelombang tinggal buang terus yang embang ambing tinggal tekan ketiga atur ulang kalau udah diatur ulang khusus sudut aku kasih min 90 min 90 khusus frekuensinya aku kasih 1015 1015 terus masuk ke magnet khusus magnet aku turunkan sampai 0 tambahkan kunci tekan kunci pindah ke kanan aku tambahkan kunci lagi ini aku naikin sampai 100 sampai 100 tekan kuncinya pindah ke kiri ntar soal hasil pindah ini kalau udah tinggal keluar ke efek ke tiga saling efek ntar ntar pasti gini guys ini kan agak terang kalau pengen gelap tinggal tekan lagi ke efek ke papan gamma terus tinggal luruskan di kunci di tengah ini aku turunkan sampai min min seribu min seribu khusus kunci di tengah yang papan gamma aku kasih min seribu min seribu khusus di tengah efek ketiga saling efek terus tinggal tempelkan sampai akhir ntar soal hasil pasti kayak gini guys kayak gini ya selanjutnya tinggal tambahkan satu foto lagi ya ini satu foto udah masuk selanjutnya tinggal kesini guys ke ujung akhir ya ini ujung akhir ini kotak yang pertama yang kedua ketiga keempat kelima ya terus ngepasin kemenit 20 per 707 guys halo 20 07 ya gambar foto di sebelah kiri tinggal tekan tekan yang ini guys kayak gini ya ntar sisanya 5 kotak guys 1 2 3 4 5 ini yang terakhir 5 kotak ya ini panjang guys ini panjang selanjutnya tinggal potong potong ya guys kayak gini ini ini udah dipotong potong selanjutnya tinggal kembali ke foto yang awal ini yang awal ya yang kedua tinggal tekan ke titiga di atas tinggal balik secara horizontal guys lompatin satu foto tinggal balik ini udah dibalik balik balik ya ntar kayak gini guys seranjutnya tinggal nyalin efek dari sini guys foto yang pertama yang ada lingkungan gelombang ini tinggal salin efek kalau udah di salin efek tinggal tempelkan ini ke titiga tempel efek ini tinggal tempelkan sampai akhir guys ini udah selesai ya soal hasil pasti kayak gini ntar guys kayak gini ya selanjutnya tinggal tambahkan satu foto lagi guys ini satu foto udah masuk ya ini tinggal potong dulu bit yang terakhir ya bit yang terakhir terus tinggal potong dulu ya terus khusus yang awal ini yang dipotong tinggal nyalin efek dari sini guys yang ada tinggungan gelombangnya ya tempel efek ntar pasti kayak gini ya terus khusus selanjutnya tinggal kasih jedak hidup dulu tambahkan buji tambahkan buji ini tinggal nain 850 ya 850 khusus selanjutnya tambahkan buji ini tinggal turunkan sampai 720 ya terus khusus yang terakhir aku tambahkan buji dulu ini aku nain sampai 850 guys samain ya ntar pasti kayak gini maju mundur maju mundur ya terus tinggal potong potong kalau udah dipotong potong khusus yang tiga ini ya ambil efek dari sini nih guys nah yang ini yang 4 foto ini ya salin efek kalau udah di salin efek tinggal tempelkan kayak gini tempel efek ini samain ya ntar soal hasil pasti kayak gini guys kayak gini ya terus khusus yang terakhir aku tambahkan tambahkan satu foto nah ini guys ini sama ya kayak tadi tuh saya cuma nge-save aku kasih yang ini tadi ya yang agak gelap aja guys dibawahnya warna hijau ya kekotak kekotak disini ini tinggal pindah ke tengah biar ada motifnya yang ujung akhir ini tinggal potong ngepasin ke ujung akhir tekan yang ini ke efek ke titiga tempel efek tapi kayak gini aku kasih warna putih guys biar sesuai ya nah kekotak dulu seperti otak sama aja ya ini aja oh ini ada pindahan juga ya warna putih guys biar agak keren ya ntar pasti kayak gini kalau udah tinggal simpan di atas guys disini ya ini udah selesai tapi aku tambahkan nama saya dulu ya oh gak usah ini kan udah pakai foto saya sendiri ya langsung simpan aja diatas cukup sekian terima kasih assalamualaikum sampai ketemu video berikutnya guys